Yang pemirsa tiga pelaku pencurian handphone dan penada hasil curian dibekuk polisi, pelaku dibekuk setelah adanya laporan dari konter handphone Frenzel yang dibobol pada Jumat malam. Dari aksi pembobolan tersebut sebanyak 30 unit handphone dibawa kabur pelaku. Beruntung berbekal CCTV, akhirnya pelaku pada selasa malam berhasil dibekuk pihak kepolisian. Ketiga pelaku pencurian handphone di konter Frenzel yang beralamat di Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun berhasil dibekuk polisi di rumah pelaku. Setelah ditelusuri, pelaku langsung digelandang ke mapelsek kota Sarolangun, guna mempertanggungjawabkan tindakan yang mereka lakukan. Ilham Al-Fajri, pegawai konter Frenzel yang ikut melakukan aksi penangkapan bersama polisi menjelaskan, Sebanyak 30 unit handphone Android berbagai merek dikasak maling pada Jumat malam lalu. Dan kemudian pada selasa malam, dalam pencariannya, pelaku sempat menawarkan ingin menjual handphone dengan merek Oppo Reno7 dengan harga murah. Merasa curiga, akhirnya pelaku langsung diselidiki dan ditelusuri karena menjual handphone tanpa kotak. Dan dinyatakan pelaku merupakan orang yang sama pada regaman CCTV. Saya karyawan Frenzel, saya buka pintu dan mau buka toko. Dan saya masuk, saya lihat toko kami kebobolan dan hilang berbagai handphone. Dan sekarang kita berproses untuk mengajukan, mengajukan terduga tersangka ada tiga orang. Sekarang masih diproses, sudah ditangkap, sudah diproses. Berapa unit handphone yang sempat hilang? Kisaran hampir 30 unit. 30 unit ya. Kejadiannya kapan itu mas? Kejadiannya Jumat malam Sabtu. Saat melakukan penangkapan kita ada lokasi tidak? Ada lokasi tidak. Ada melihat juga ya? Ada yang mengotak sebagian. Itu dikira sebagai penada atau pelaku utama pengambilan? Itu sekarang masih diproses, belum? Kita ke sini ngapain? Diperiksa juga atau dijadikan saksi? Di sini, sebagai saksi. Sementara pihak kepolisian Polsek Sarulangun belum mau memberikan keterangan terhadap aksi penangkapan pelaku pencurian dan pembobolan konter Frenzel. Dengan alasan masih melakukan pengembangan atas kepemilikan handphone dan penada handphone tersebut.